Intro Keindahan pariwisata Pulau Lombok dan Sumbawa memang tidak diragukan lagi. Hal ini tentu membuat pilihan tempat Anda berlibur semakin banyak dan pariatif. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu spot pariwisata yang cukup populer di Kabupaten Sumbawa Barat, yakni Pulau Kenawa. Untuk menuju Pulau Kenawa, kita terlebih dahulu ke Kampung Pototano, Desa Pototano, Kecamatan Pototano yang terletak bersebelahan dengan Pelabuhan Pototano. Jadi, bagi Anda yang berasal dari Pulau Lombok tentu tidak sulit menemukan kampung tersebut usai menyeberang dari Pelabuhan Kayangan. Di sini kita akan diantar oleh masyarakat yang menyewakan but berisi 10-12 orang. Pemilik but biasanya menawarkan tarif pulang pergi ke Pulau Kenawa sebesar Rp250.000. Pemirsa Pulau Kenawa yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu lokasi pariwisata yang cukup ternama. Dan Pulau Kenawa kali ini akan kami kunjungi dan seperti apa kira-kira keindahan dari pulau yang terletak di ujung barat. Kabupaten Sumbawa Barat ini, ikuti saya. Perjalanan menuju Pulau Kenawa pun dilalui selama kurang lebih 15 menit. Kali ini kami beruntung arus gelombang laut cukup bersahabat. Pemandangan kapal-kapal yang diparkir dan sedang bersandar di Pelabuhan Pototano pun menambah seru perjalanan kami. Sesampainya di Kenawa, kami langsung disambut oleh jernihnya laut dan indahnya pantai pasir putih yang mengelilingi gili tersebut. Pemandangan sunrise yang dinikmati dari puncak bukit di Pulau Kenawa juga menjadi salah satu hidangan pemanja mata bagi para wisatawan. Ada begitu banyak wisatawan yang naik dan ikut menikmati pemandangan Kenawa, Pulau Sumbawa, Pulau Lombok, dan Selat Alas dari atas bukit ini. Ketika matahari meninggi dan menyinari savana Pulau Kenawa, membuat siapapun akan betah untuk menikmati keindahan Pulau Kenawa tersebut. Indahnya pemandangan Pulau Kenawa ini pun diakui oleh dua pasangan suami istri yang juga merupakan keluarga YouTuber dari kota Mataram yakni Rifki dan Intan. Namun selain memuji keindahan Kenawa, minimnya kualitas penunjang seperti toilet dan tempat sampah menjadi sorotan yang harus segera diperbaiki oleh pihak terkait. Pertama, kesalahan pertama saya ketika di sini itu keren banget karena view-nya itu hijau banget, rumput-rumputnya itu masih alami. Dan belum banyak orang yang datang ke sini, jadi belum dirusak sama orang. Dan di sini itu jarang-jarang ada view yang rumputnya kayak gini. Jadi kalau kita lebih jauh, rumputnya itu kayak berjalan gitu. Dan di situ bukittnya juga cuma satu, jadi kita kalau foto juga memang keren banget ya, deh ya. Menurut saya untuk memegang itu kayak kamar mandinya. Karena kamar mandinya di situ belum ada air dan nggak ada lampunya. Kalau Kenawa ini emang udah terkenal banget, emang bagus banget sih ya, udah terkenal. Makanya di sini banyak wisatawan. Nah, karena saking banyaknya itu, jadi ada juga beberapa wisatawan yang belum sadar akan kebersihan. Penyebabnya itu adalah kekurangnya tempat pembuangan sampah. Mungkin bisa dibuat kayak pembuangan sampah yang besar. Bagaimana, Pemirsa? Tertarik untuk mengunjungi Pulau Kenawa? Namun perlu diingat, ketika berkunjung harus menjaga kebersihan dan keasrian alam Pulau Kenawa juga ya, Pemirsa? Pemirsa Pulau Kenawa memang menjadi salah satu primadona wisatawan terbaik. Pemirsa Pulau Kenawa memang menjadi salah satu primadona wisatawan terbaik. Pemirsa Pulau Kenawa terbukti ketika saya berada di pucat, Bukit Pulau Kenawa ini ada begitu banyak wisatawan yang mengabatkan gambar dan momen mereka ketika berada di atas bukit yang cukup tinggi di Pulau Kenawa ini. Memang, Pulau Kenawa menyajikan paket lengkap yang tentu saja sangat sayang untuk Anda lewatkan. Dari Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Suyut, Sabutera Bakti melaporkan.